Intro Almarhum Bob Sadinu memang dikenal sebagai salah satu sosok yang sederhana Senang menggunakan jalan pendek menjadi salah satu sirikas mantan pengusaha nyantrik itu Namun belakangan netizen seolah terinspirasi dengan beredarnya kisah Bob Sadinu dengan judul Jangan Pernah Merendahkan Siapapun Yang menyebar di cicaring sosial dan aplikasi chatting populer Tidak sedikit yang mempercayai cerita yang disebut-sebut sebagai kisah nyata Tapi juga ada yang meragukan kebenaran ceritanya Sebelum membahas pro dan kontranya, agak baiknya disimak dahulu cerita ini Suatu pagi, terlihat seorang wanita berpenampilan menarik berusia empat puan Membawa anaknya memasuki area perkantoran sebuah perusahaan terkenal Karena masih sepi, mereka pun duduk di taman samping gedung untuk sarapan Sambil menikmati hamparan hijau dan asri Selesai makan, si wanita membuang sembarangan pisu yang bekas dia pakai tidak jauh dari tempat itu Tidak jauh dari situ, ada seorang kakek tua berpakaian sederhana Memegang gunting untuk memotong ramping Si kakek itu menghampiri dan memungut sampah pisu itu Membuangnya ke tempat sampah Beberapa waktu kemudian, kembali wanita itu membuang lagi tanpa rasa sungkan Kakek itu pun dengan sabar memungut dan membuangnya ke tempat sampah Sambil menunjuk ke arah sang kakek, si wanita itu lantang berkata ke anaknya Nah, kamu lihat kan, jika tidak sekolah dengan benar, nanti masa depan kamu cuma seperti kakek itu Kerjanya mengutin dan buang sampah kotor, kasar dan rendah seperti dia Si kakek meletakkan gunting dan menyapa ke wanita itu Permisi, ini taman pribadi, bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Wanita itu dengan sombong menjawab Aku adalah calon manajer yang dipanggil oleh perusahaan ini Namun, di waktu yang bersamaan, ada seorang pria dengan sangat sopan dan hormat menghampiri kakek tua itu dan berkata Mohon maaf, Pak Presiden Direktur, saya hanya mengingatkan saja, rapat sebentar lagi, segera dimulai Sang kakek mengangguk, lalu sambil mengarahkan matanya ke arah wanita itu, seraya berkata tegas Manager, tolong ya, untuk wanita ini, saya usulkan tidak cocok untuk mengisi posisi apapun di perusahaan ini Sambil melirik ke arah si wanita, si manajer menjawab cepat Baik, Pak Presiden Direktur, kami segera atur sesuai perintah bapak Setelah itu, sang kakek mengulurkan tangannya membelai kepala si anak dari wanita itu Nah, di dunia ini, yang terpenting adalah belajar untuk menghormati orang lain Siapapun dia, entah Direktur atau tukang sampah Si wanita sombong itu tertunjuk malu, tanpa berani memandang si kakek Kakek yang ternyata adalah Bob Sadino yang kedudukannya adalah Presiden Direktur di perusahaan tersebut Nah guys, satu hal pasti yang bisa diambil pelajaran penting adalah hargailah setiap orang yang Anda temui Meski penampilan mereka biasa-biasa saja, penampilan seseorang belum tentu Bahkan, seringkali tidak menggambarkan kedudukan sosialnya Jangan pernah menghina orang yang kondisi keuangannya di bawah Anda Karena, suatu saat, orang tersebut bisa saja berada di atas Anda Setiap orang layak untuk dihargai, terlepas dari kedudukannya, suku agama, dan kondisi keuangannya Semoga, artikel ini bisa menginspirasi Anda menjadi manusia yang lebih baik lagi Yuk! Terima kasih telah menonton!